Selain Sarawak, negara bagian Sabah juga berpotensi untuk merdeka atau lepas dari Malaysia. Terdapat sebuah gerakan kemerdekaan yang terkenal yang telah terbentuk. Kita masih ingat bahwa Indonesia pernah mengalami masa yang sulit, yakni krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menyebabkan pemerintah Orde Baru Tumbang. Saat itu, banyak yang memprediksi bahwa Indonesia akan bubar. Tapi hal itu tidaklah terjadi. Rupanya perpaduan bangsa Indonesia amat kuat. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memegang peranan yang penting. Dengan bahasa Indonesia, semua suku di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Namun bukan hanya itu penyebabnya. Indonesia memiliki Pancasila dan prinsip Bineka Tunggal Ika. Indonesia juga lahir lewat revolusi. Krisis pada tahun 1998 malah dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan reformasi politik, yang membuat Indonesia jauh lebih kuat. Negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, juga membuat perpecahan tidak mudah terjadi. Lain halnya dengan negara berbentuk perserikatan atau persekutuan seperti Malaysia. Dalam negara persekutuan, negara bagian setiap saat mereka bisa saja mengancam lepas atau merdeka jika tidak puas terhadap pemerintah federal. Ancaman seperti itu sering disampaikan oleh politikus Sabah dan Sarawak, bahkan Kesultanan Johor. Masalah Malaysia juga menyakut perpaduan kaum. Negara ini mengistimewakan kaum Melayu. Hal ini justru menyulitkan perpaduan, konsep Melayu ini menyebabkan Malaysia kurang disukai oleh negara tetangganya. Mereka terlalu meagung-agungkan Melayu. Malaysia berambisi atau bermimpi ingin memelayukan Nusantara atau memelayukan Indonesia, tapi kondisi Malaysia sendiri amat lemah. Selanjutnya, mari kita simak video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas keadaan negara Malaysia yang tampak bermasalah. Hal itu mungkin karena bentuk negara Malaysia adalah persekutuan, bukan kesatuan seperti Indonesia. Proses pembentukan negara Malaysia pun amat berbeda dengan Indonesia. Politik Malaysia juga masih diwarnai dengan isu perkauman dan integrasi wilayah. Masalah perkauman di Malaysia jadi persoalan besar hingga sekarang. Masalah itu seharusnya sudah selesai saat merdeka. Jangan heran jika sering muncul isu Malaysia akan terpecah. Misalnya seperti video berikut ini. Yuk kita simak ya. Halo, halo, hai sahabat angkeran data. Malaysia adalah salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Negara yang sering dijuluki negeri jiran ini terdiri atas 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan saat ini yang kurang lebih statusnya setara dengan provinsi di Indonesia. Akan tetapi sudah tahukah sahabat angkeran data akhir-akhir ini beredar kabar bahwa sejumlah wilayah ingin merdeka dari Malaysia. Bahkan tak hanya satu, tapi lima wilayah. Benarkah? Inilah lima fakta sesungguhnya. Lima, Johor Johor adalah salah satu negara bagian dari Malaysia. Negara bagian yang terletak di selatan semenanjung Malaya berbatasan langsung dengan Singapura ini ternyata memang ingin merdeka dari Malaysia. Ya, hal ini terbukti dengan adanya sebuah gerakan kemerdekaan yang bernama Johor Independence Association. Melansir dari Wikipedia, asosiasi Johor merdeka ini dibentuk dengan tujuan untuk mendirikan negara Johor yang terpisah dari Malaysia. Hingga tahun 2020, jumlah penduduk di Johor mencapai 4 juta jiwa lebih dan mayoritas dihuni oleh penduduk keturunan Melayu, Chinese, dan India. 4. Sarawak Sarawak adalah salah satu negara bagian yang berletak di Malaysia Timur. Negara bagian terluas di Malaysia ini juga bisa terancam lepas dari Malaysia. Ya, melansir dari Wikipedia, hal ini terbukti dengan adanya sejumlah gerakan kemerdekaan Sarawak yang telah terbentuk. Anak diantaranya yaitu Yayasan Warisan Borneo, Sarawak Fortim Besar Sarawakian, Aspirasi Masyarakat Asosiasi Sarawak, Gerakan Kedaulatan Sarawak, Sabah Sarawak Keluar Malaysia, dan Gerakan Pembebasan Sarawak. Kemerdekaan Sarawak ini juga didukung oleh sebuah partai bernama Parti Bumi Kenyalang. Sarawak sendiri mayoritas dihuni oleh penduduk suku Melanu dan Dayak, serta berpenduduk 2,9 juta jiwa pada tahun 2020. Jika Sarawak berhasil merdeka, maka akan menjadi negara dengan nama negara Rats Sarawak. 3. Sabah Selain Sarawak, negara bagian Sabah juga berpotensi untuk merdeka atau lepas dari Malaysia. Melansir dari Wikipedia, di negara bagian berpenduduk 3,4 juta jiwa ini, terdapat sebuah gerakan kemerdekaan yang terkenal yang telah terbentuk dengan nama BHF atau Borneo Heritage Foundation, dan juga gerakan Sabah Sarawak Keluar Malaysia atau HSKM. 2. Labuan Labuan adalah salah satu wilayah persekutuan Malaysia yang terletak di sebelah barat dari negara bagian Sabah dengan jumlah penduduk hampir 100 ribu jiwa pada tahun 2020. Bila Sabah lepas, maka tentunya wilayah Malaysia Timur hanya akan menisahkan Labuan. Labuan sendiri terbentuk, Labuan sendiri tentunya berpotensi untuk juga menentukan nasibnya sendiri karena terpisah sangat jauh dari Malaysia Barat. 1. Malaysia Bila Johor, Sabah dan Sarawak serta Labuan lepas, maka wilayah dari negara Malaysia hanya akan menisahkan wilayah Malaysia Barat dengan 12 negara bagiannya. Bisa dibayangkan bila keempat wilayah yang sebelumnya ingin merdeka tersebut lepas, maka wilayah negara Malaysia akan berkurang secara drastis, dan jumlah penduduk juga akan berpengaruh dan berkurang. Begitulah guys, isu pecahnya negara Malaysia. Kami tidak setuju dengan semua isi video tadi. Dari lima tadi, mungkin Sabah dan Sarawak yang paling rawan. Karena dari segi budaya, wilayah ini memang berbeda dengan Semenanjung Malaysia. Harap dicatat pula, politik Malaysia memang gampang memanas. Apalagi pada saat pilihan raya. Isu mau lepas dari Malaysia sering diucapkan politikus jika mereka tak puas terhadap kebijakan persekutuan Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton sajian kami.